Ada projo lain, projo ada yang lain, ya projo yang disisi, yang namanya projo ini, teman-teman, saya lah. Ketua umum relawan projo, Budi Ari, setiadi menegaskan tak ada istilah projo, lain yang diisukan mendukung Ganjar Pranowo. Bagi dia, projo hanya satu dimana dirinya sebagai pimpinan. Menurut Budi, siapa saja boleh dukung Capres manapun, apalagi hal itu sejalan dengan pidato Jokowi saat membuka takernas 6 projo di GBK Sabtu 14 Oktober. Ketua Badan Pemenangan Pilpres Projo, Panel Barus, mengatakan, sekelompok masyarakat yang menggunakan projo dan menukung Ganjar Pranowo adalah projo musiman yang mungkin setelah pemilu juga barangnya hilang. Dan ini salah satu bentuk operasi pecah belah murahan yang sudah kami nilus sejak awal, kata dia. Kena tipik itu, panel mengatakan projo tidak akan gentar dan terus melakukan kerja-kerja koordinasi keinginan ke daerah. Perihalah adanya informasi pihak projo yang mendukung Ganjar Pranowo, dan sudah melakukan kontak video call, Sekretaris Jenderal Projo Handoko menegaskan orang-orang projo hanya diketahui dalam rekernas 6, ini projo mulai membahas strategi pemenangan Capres Prabowo Subianto. Projo baik di pusat maupun daerah bekerjasama dengan seluruh komponen tim pemenangan Prabowo Subianto dan seluruh Indonesia. Hal itu, kata Budi, sudah dikonsolidasikan sejak rekernas 5 pada Mei 2022 di Borobudur, Jawa Tengah. Kata Budi, yang perlu dikonsolidasikan sejak hari, yang perlu dikonsolidasikan, yang perlu dikonsolidasikan, pemikirkan sama Pranowo Subianto, dan tidak terdapat itu, kalau ada sebuah kecil masyarakat yang memakai hal pranowo berantara, jangan lupa dikonsolidasikan. Terima kasih. Terima kasih.